Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan klik tombol lonceng disini Belajar Bahasa Inggris Hanya di LC LC Make Everyone Speak Halo everyone, welcome back to our channel Intitu Teaching Tutorial With me, Miss Karin And today, we want to learn about What is the difference Among Ain't, Gotta Gonna, and Wanna Hari ini kita akan belajar Tentang apa sih perbedaan Antara Ain't, Gonna Gotta, sama Wanna Kalian sering denger kan ya Apa sih Ain't, Gonna Mungkin dalam lagu, film Tapi apa sih artinya sebenarnya Oke, we are going to the first Yang pertama ada Ain't Ain't adalah untuk menyatakan Auxiliary for adjective Dalam bentuk negatif Artinya adalah tidak Misalnya I'm not, are not Contohnya dalam kalimat adalah Contohnya dalam kalimat adalah Saya tidak lapar I ain't hungry Dia tidak marah He ain't angry Next About Gotter Gotter Singkatan dari Gotto Gotto Artinya adalah Harus Menyatakan satu keharusan Misalnya dalam kalimat Misalnya dalam kalimat Saya lapar Saya harus makan I'm hungry I gotta eat Bahwa kamu gak enak nih Kamu harus mandi Your smallest butt You gotta take a bath Oke, jadi contohnya kayak gitu ya guys And next Kalau misalnya ada Gonna Apa sih gonna? Gonna Singkatan dari Going to Going to Artinya Akan Jadi Gonna adalah Untuk menyatakan Sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya Dan itu baru Akan terjadi Dalam gonna nih Kita harus diawali Dengan to be dulu Harus diawali To be ada A, S, M, A, R Berdasarkan subjek Nah Contohnya buat gonna Dia akan Pergi Ke Pasar He is Gonna Go to market Pasta gigi kok abis Saya akan membeli pasta gigi Bahasa Inggrisnya I run out of toothpaste I'm gonna Buy a new one Something like that And then next We are going to the Wanna 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 Singkatan dari Want to Want to Artinya Akan Misalnya Aku lapar nih Saya mau makan Saya pengen makan Kita bilangnya gimana I'm hungry I wanna eat Misalnya kita bosen nih Terus kita pengen jalan-jalan Kita bisa bilang I'm bored I wanna go somewhere I wanna hang around Something like that Okay Thank you for your watching Don't forget to like Comment and subscribe And if you have a question You may ask in the comment below And see you Mau belajar bahasa Inggris Hanya di Kampung Inggris LC We are in culinary Thank you That's What's up Terima kasih. 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 Contohnya dalam kalimat adalah misalnya, saya tidak latar, I ain't hungry. Dia tidak marah. He ain't angry.